Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku semoga kita semua dalam badan sehat ya dan kuasanya di tahun 2023 ini full bosku ya amin ya robbal alamin langsung saja bosku kita langsung ke pokok permasalahan let's go bos kali ini kita akan menghitung ya biaya BBM tol dan kapal ya untuk mudik ya sebelum kita berangkat kita mesti tahu ya disini kita akan gunakan aplikasi Google Map bos ya caranya ya install ini yang saya lingkari ya kalau belum ada ya setelahnya HP sudah ada bawaannya bos ya tinggal update aja jangan lupa bos lokasinya dihidupkan ya ini ini yang ini ya biru ya klip klip ya oke kita langsung klik aplikasinya bos ya Google Map nya tadi kita buka bos ya nah ya setelah terbuka kita langsung ke bagian bawah yang biru ada rah panah berbelok ya saya lingkari bos biar jelas ya disitu nah ya kita klik ya kemudian akan muncul disitu ke lokasi anda ya itu lokasi anda lokasi dimana kita akan berangkat ya bos ya dari rumah kita dari tempat kita ya situ ada pilih tujuan saya akan contohkan disini bos ya tujuan kita ke pelabuhan bakau ini Lampung bos nah kita ketik aja situ bakau ya kemudian sudah keluar bakau ini ya nah yang saya lingkar ini ya bosku ya keluar di bawah kita klik yang bagian bakau ini bos ya nah setelah keluar maka lokasi kita ke tempat tujuan itu sudah tergambar ya di Google Map rutenya bosku ya jadi ini bosku ya jadi itu waktunya disitu ya untuk mobil ya ini motor jadi jangan salah setting bosku ya kalau kita bawa mobil kita setting mobil ya tuh nanti kalau motor ya nggak lewat tol lagi bosku ya bisa tersesat oke bosku ya ini lokasi berangkatan kita ya dan ini adalah lokasi tujuan kita bosku ya ke pelabuhan Lampung ya oke bosku kita mulai disini bosku ya yang pertama bosku ya nah ini ya disini terlihat ada sudah biaya tol ya bosku ya ada dua alternatif disini full tol bosku ya kalau dari tempat saya tidak full tol ya disitu 339 ya harganya ya dari tempat saya ke pelabuhan Lampung ya ini ada pilihan kedua tapi ini sangat jauh bosku ya tidak saya rekomendasikan ini 289 bosku ya tidak beda jauh ya enak yang cepat bosku ya yang 339 bosku baik bosku ya baik bosku ya jadi itu ya biaya tolnya ya sudah kita temukan nah itu biaya tol 330 kemudian sekarang kita hitung konsumsi BBM nya bosku ya nah ini jarak yang kita tempuh dari lokasi saya ke Lampung itu adalah 525 km bosku ya jadi 525 km ini nanti ya ini waktu itu dibutuhkan 8 jam 20 menit perkiraannya ya sampai dari lokasi saya ke Lampung ya jadi 525 ini ya jaraknya kita catat bosku ya Oke bosku jadi disini kita harus tahu ya konsumsi kendaraan kita mobil kita itu berapa seliternya dapat berapa disini bisa dilihat di AVG bosku ya ini saya contohkan 15 ya dapat 15 kg per liternya ya jadi jarak tadi adalah 525 bosku ya mudah bosku tinggal kita masukkan 525 bosku ya kita bagi bosku ya 15 ya karena seliternya dapat 15 ya kilo jadi hasilnya adalah 35 ya bosku jadi BBM yang kita butuhkan adalah 35 liter bosku ya 35 liter ini kita kalikan harga 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 BBM bosku ya harga harga BBM bosku ya saya contohkan disini ya tinggal kita kalikan saya contohkan misalnya saya konsumsi saya pertalit bosku ya yang subsidi ya 10.000 ya burah meriah ya jadi biaya BBM yang dibutuhkan itu adalah 35 liter dengan harga 350 ribu bosku jelas ya itu untuk biaya BBM bosku ya jadi untuk biaya BBM 350 ribu ini ya sudah kita tambahkan aja bosku ya dengan apa tadi biaya tol bosku ya biaya tol tadi kita lihat di Google Map bisa kita lihat lagi bosku ya di situ biaya tol tadi biayanya tadi berapa bosku 339 yang biru aja bosku ya tuh 339 ribu bosku ya nah kita masukkan jadi 350 ditambah 339 ribu ya nah 689 ribu bosku ya jadi 689 ribu itu biaya yang kita butuhkan BBM dan tol ya dari lokasi saya di Palembang ya ini ke pelabuhan ya atau ke Bakoh ini bosku ya bagaimana kalau misalkan PP bosku ya nah disini ya jadi BBM nya itu ini sudah termasuk BBM plus tol bosku ya 689 ribu rupiah masih penjangkau bosku ya oke jadi itu biaya yang dibutuhkan bagaimana kalau untuk ini PP ya tinggal kalikan 2 bosku ya Nah untuk biaya pulang pergi dari lokasi saya di Palembang ke Lampung ini dengan jarak 500 ya 25 kali 2 seribu lebih ya jadi biayanya itu adalah 1.378.000 ya bos ya ya sudah biaya pulang pergi bos ya jadi itu ya Nah disini bagaimana kalau kita nyebrang bos ya kita buka Google dulu ya harga tiket bakau ya Nah ketik saja ya Google harga tiket bakau tentu kita pilih yang 2023 bosku ya jangan lama kalau yang lama itu 415 tahun ini 2023 pasti berubah bosku ya kita lihat disitu bosku ya kita buka dulu ya nah nah harga tiket kapal ya 2023 ya ini ya Nah disini ada layan reguler dan express bosku ya mau biasa atau cepat bosku ada harga ada rupa hahaha jadi disini kita contohkan kita misalkan ambil yang reguler bosku ya disini itu yang reguler itu ini yang saya lingkari bosku 457 700 rupiah bosku ya tuh nggak sampai 500 ribu ini untuk layangan kapal reguler ya kapal biasa ya yang mau slow slow ya biaya murah kemudian untuk express bosku ya yang pengen cepat ini express ini cepat ya lebih cepat dari kapal biasa nih 644 bosku ya tidak banyak sih selisihnya cuma 100 ribuan hahaha baik bosku ya itu ya jadi kita contohkan misalkan yang reguler aja bosku ya berarti ya kita tinggal tambahkan ini bosku ya kita kembali ke kalkulator bukan ke laptop hahaha 1.378 bosku ya nah tinggal kita tambahkan berapa tadi bosku 457 700 rupiah ya 157 700 rupiah nah kita cek lagi bosku kebenarannya ya benar ya jadi hasilnya hasilnya 1.835.700 itu untuk sampai merah bosku ya ini baru sekali nyebrang bosku itu sudah PP tadi ya minyak sama tolnya ya ya kalau untuk PP fullnya ya kita tambahkan lagi bosku ya tambah lagi 457 700 bosku jadi alhasil bosku ya jadi alhasil bosku ya ini adalah 2.293.400 itu untuk PP dari Palembang tempat saya bosku ya itu kemerak ya sudah biaya pulang pergi itu bosku ya sudah biaya tol BBM dan kapal ya nah itu biaya PP bosku ya jadi bosku ya kalau untuk lain-lain untuk makannya itu sesuai selera anda ya bisa bisa makan mewah tentu uang lebih banyak habisnya ya kalau misal kemahemat kalau saya ya kadang untuk perjalanan sehari itu saya membontot dari rumah ya makanan-makanan yang apa istilahnya yang bisa gak tahan lama misalkan seperti kupat ya atau lontong dan lain sebagainya ya bosku ya itulah bosku ya ini jadi biaya mudik Palembang ya merak ya pulang pergi biaya kapal tol dan BBM bosku oke bosku semoga bermanfaat ya thank you